Pemirsa Pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan sistem penyediaan air minum atau SPAM Regional Metropolitan Bandung Raya, wilayah selatan di Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung pada Kamis pagi. Nantinya air bersih tersebut akan diseluruhkan ke kota dan Kabupaten Bandung dengan harapan bisa memenuhi pasokan air bersih warga. Kamis pagi, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil yang didampingi Bupati Bandung Dadang M. Naser meresmikan sistem penyediaan air minum atau SPAM Regional Metropolitan Bandung Raya, wilayah selatan di Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Air minum tersebut nantinya diseluruhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih ke kota dan Kabupaten Bandung. Menurut Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, sistem penyediaan air minum Cimaung ini merupakan salah satu SPAM tercanggih karena menggunakan teknologi terbaru dengan menghindari penggunaan energi berlebih. BUMD yang mengurus air, PT. Tirta dan Maktipa kemudian dibeli dengan harga yang baik oleh dua perusahaan PDAM yang menjadi menistribusikannya. Ada PDAM Tirta Wening di Kota Bandung dan PDAM Katara Harjaya untuk tempatnya. Jadi ini adalah suatu yang baik, ekologinya canggih, daya jangkau juga sama besar. Bupati Bandung dan M. Naser berterima kasih kepada pemerintah provinsi karena telah membangun SPAM Cimaung yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air warga khususnya di Kabupaten Bandung. Persi Jawa Barat yang menempatkan SPAM Cimaung ini untuk membuat air paku yang berkualitas tinggi untuk diharapkan ke dua kota atau dua PDAM Gemaripa dan Tirta Wening dan Tirta Harjaya. Tirta Harjaya ini akhirnya kami membuat, membeli air paku. Tahun depan, pemerintah provinsi Jawa Barat akan kembali membangun tahap kedua SPAM Cimaung untuk memenuhi kebutuhan maksimal air hingga 700 liter per detik termasuk sistem penyediaan air minum lainnya di Jawa Barat.